Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin olahan sago mutiara Kita bikin kue seperti ini rasanya dijamin enak banget Lembut, kenyal dijamin Resepnya anti gagal dan rasanya enak, cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 200 gram sago mutiara Lanjut, kita siapkan wadah yang agak besar Lalu kita masukkan sago mutiaranya Tambahkan 500 ml air atau pastikan sago mutiaranya terendam Lanjut, kita tambahkan sedikit warna merah Ini opsional aja, kalau teman-teman gak mau gak apa-apa Kemudian kita aduk-aduk sebentar hingga warnanya tercampur rata Untuk sago mutiara yang saya gunakan ini Kalau kita masukkan air atau kita rendam sebentar Teksturnya akan menjadi lembut ya Nah setelah warnanya tercampur rata Langsung aja kita tiriskan atau kita saring Nah jadi untuk sago mutiaranya ini tidak direndam ya teman-teman Setelah warnanya tercampur rata Langsung aja kita saring Kemudian kita biarkan di suhu ruang Selama 15 menit atau pastikan airnya kering Sambil menunggu sago mutiaranya kita tiriskan Di sini kita siapkan cetakan Oleh cetakan dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk cetakan yang saya gunakan ini Cetakan kue talam Dan untuk cetakan yang dipakai gak harus sama Jadi bebas aja ya teman-teman Setelah semua cetakan kita oles rata dengan minyak goreng Kita sisihkan dulu ya Setelah 15 menit Sago mutiaranya ini udah tiris Atau airnya udah kering Nah ini kita siapkan wadah Masukkan sago mutiaranya Kemudian kita masukkan 5 sendok makan Gula pasir untuk 1 sendok makannya penuh munjung Tambahkan setengah sendok teh garam halus Kemudian semua bahannya ini kita aduk aja Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker Teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan Pastikan semua bahannya tercampur rata ya Setelah semua bahannya udah tercampur rata Hasilnya seperti ini Lanjut kita masukkan ke dalam cetakan Nah ini teman-teman cetakannya udah kita oles tadi di awal ya Kemudian kita langsung aja masukkan Olahan sago mutiaranya ke dalam cetakan Kita isi hingga penuh seperti ini Untuk bagian atasnya kita ratakan hingga mulus ya Biar nanti hasilnya cantik Oke teman-teman hasilnya seperti ini Lanjut kita lakukan hal yang sama Kita masukkan semua adonan sago mutiaranya hingga selesai Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga channel loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alam Setelah semua adonan sudah selesai Kita masukkan ke dalam cetakan Nah untuk hasilnya seperti ini Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Di tahap ini Jangan lupa tutup kukusan Dilapisin dengan serbet Biar wap air tidak menetes di atas kuenya Oke teman-teman Adonan sudah siap Sekarang kita kukus Selama 35 menit Atau pastikan olah sago mutiaranya mateng Untuk apinya kita gunakan Api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Biar matangnya benar-benar merata Setelah 35 menit kita kukus Nah untuk hasilnya seperti ini Olah sago mutiaranya sudah mateng Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Nah bagaimana nih teman-teman mudahkan Bikin olah sago mutiara dijamin ya Resetnya anti gagal Cocok banget buat teman-teman Jadikan ide jualan Ataupun disajikan bersama keluarga tercinta Setelah kita kukus Nah ini kita birkan dulu di suhu ruang Hingga dingin Selanjutnya kita siapkan topping atau baluran Di sini saya sudah siapkan Setengah butir kelapa parut Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam halus Aduk-aduk hingga garam halusnya tercampur rata Di tahap ini boleh icu-icu ya teman-teman Kalau rasanya kurang asin Boleh ditambahkan sedikit garam Jadi sesuai selera aja Terakhir biar wangi Kita tambahkan 2 lembar daun panan Yang sudah dipotong-potong Kemudian lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan Sekarang kita kukus kelapa parutnya Ini bertujuan biar kelapa parutnya awet Nggak cepat basi Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit kita kukus Sekarang kita angkat Dan untuk kelapa parutnya siap disajikan ya Untuk topping kelapa parutnya ini sudah dingin Sekarang kita sajikan bersama dengan olahan sagu mutiara Nah langsung aja kuenya kita keluarkan dari cetakan Untuk caranya mudah banget Tinggal kita lepaskan aja seperti ini Untuk makan kue yang satu ini teman-teman Kita tambahkan topping kelapa parutnya Rasanya dijamin enak banget ya Lanjut kita keluarkan semua kuenya dari cetakan Hingga selesai Sekedar cerita aja teman-teman Resep olahan sagu mutiara yang ini Andalan dan favorit banget buat di rumahku Karena seriusan Rasanya enak bikinnya mudah banget Yuk teman-teman cobain di rumah Di tahap ini kalau teman-teman bikin buah jualan Nah ini kita packing ke dalam plastik mica Ataupun plastik OPP Untuk satu kue ini bisa dijual di harga seribuan Atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah Sekarang saya cobain Untuk tester kue yang ini lembut dan ada kenyalnya Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut Kenyal Apalagi kalau ditambah dengan topping kelapa parutnya Enak dan gurih banget Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih udah nonton video ini Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah nonton video ini